Siti Kayak gitu maksudnya ngarep banget gitu cintanya si Siti Bisa suka sama doi Tapi gue yakin sih Siti gak bakal suka sama dia Secara kan nitip suratnya malu kan boy Ya lagian sih Si dadonya juga Ngapain coba ngasih surat tuh pake nitip-nitip segala Gapang gak langsung kasih aja Cusnya lagian gitu maksudnya kita disitu lagi beres-beres masjid Ngurus-ngurus masjid Makanya ngurus-ngurusin cece kampung sini kan Aneh banget Boy Menurut lu gimana? Apa kita kasih tau dadu aja nih tentang Siti? Ya kalo menurut gue sih gak usah kasih tau dia Soalnya kalo misalnya kita kasih tau ke dadu Dia itu bakalan sedih Apalagi ya emang kan Gue juga udah pernah ngomong sama dadu Jangan deketin cewe di kampung sini Apakadri Assalamualaikum Waalaikumsalam 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 Gimana puasa gelian nih? Pasti lancar-lancar saja kan? Alhamdulillah Alhamdulillah Oh iya pak Saya mau nanya nih pak Ngomong-ngomong emang di kamar marbot Yang kita tinggalin tuh emang ada pernah Marbot yang bunuh diri ya pak Apa? Bunuh diri? Setau bapak tidak ada Heikal denger dari mana? Oh iya Saya sih denger dari salah satu warga disini Kalo gak salah namanya Bang Somat ya Wah pasti si Somat Nanti saya take good ya Ya udah deh Papa pamit dulu sebentar Ya sampai ketemu ya Ya bang Ya bang bang Ya Assalamualaikum Mengalirkan sana Somat Iya 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 pak Kamu ngomong apa terhadap anak-anak masjid? Aduh tapi Sebelumnya maaf pati pak Sebenarnya begini ustad Jadi karena banyak warga yang protes ustad Kenapa marbot disini Banyakan ngambil dari luar itu Jadi saya ngomong Ngomong begitu ustad Oh jadi kamu ngaran cerita Tentang marbot yang bunuh diri Ini bulan puasa Gak baik ngomong yang tidak benar Ya saya ngerti Somat Kamu dan banyak warga tidak suka Ada warga luar yang membantu masjid Tapi ingat Anak-anak muda itu Dia dengan ikhlas Membantu dan membersihkan masjid Dan sehubung khas masjid kita tidak ada Maaf pak wediak ustad Maunya warga ya pak ustad Kenapa tidak ngambil marbot dari kampung kita disini aja Masih banyak loh ustad Warga kita anak-anak Termasuk saya sendiri ustad Yang mau jadi marbot Begitu maksudnya Ini untuk sementara waktu Insya Allah sehabis lebaran Kita memang sudah merencanakan mengambil marbot dari warga kita sendiri Bahkan Insya Allah gajinya lebih besar dari tahun-tahun kemarin Oh gitu pak ustad Kalau gitu ayah mudaftar ustad Ya boleh Iya Tapi harus dites dulu Oh iya siapa ustad Itu tujuannya ustad Jadi saya ngomong yang enggak-enggak itu bukan hape-hape Maksudnya Ya gitu Saya sendiri juga mau jadi marbot ustad Apalagi gajinya banyak Amin Ya udah kita buka puasa Oh iya Ayo Mari-mari ustad Maksudnya